Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Pastinya harus baik-baik aja ya Tat ya Karena kita di sini berdua baik-baik aja Kalian harus baik-baik aja ya Nah, jadi kita di sini bakal ngapain Tat? Jadi kita akan melakukan bisik yaitu Bincang asik Yang diadakan oleh Enviro Podcast Yes! Wah ini podcast kita pertama kali di Kaminet kita kali ini ya? Iya bener banget Tapi sebelumnya teman-teman gak pernah dikenal kita? Kayaknya belum ya Ketika sih sama Sinta ingin dikenal? Iya, kita nih gak pernah dikenal Jadi mungkin perkenalan diri aja sih Karena ada juga pepatnya mengatakan Tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta Maka tak tahu Oke, gak usah diterusin lah ya Tat ya Boleh kita langsung dari Teddynya aja? Ya.. Selamat teman-teman Nama saya Teddy Putra Pratama Fadila Dari Teknik Lingkungan 2020 Nama saya Nabi Lahir Nisa Dari Teknik Lingkungan 2020 juga nih Jadi kita di sini Tat Bakal ngebahas apa sih Tat? Ya kita ngebahas Makanan berlebih aja sih nak Makanan berlebih Oh, apalagi kan ini baru lebaran ya gak sih Tat? Iya, masih luas lebaran nih Iya, teman-teman ini baru lebaran juga ya gak sih? Iya Nah, jadi Kita bakal ngebahas tentang Bahan Eh Makanan yang berlebih Makanan yang berlebih Bakal kita bahas sama Komunitas yang Komunitas yang bernama Ruang Pangan Tapi Ruang Pangan ini ada ya di mana Ruang Pangan gitu yang membahas tentang Ruang Pangan ini ya? Jelas ada lah nak Jadi ada mana-mana di mana Ruang Pangan ini suatu Komunitas Ruang Pangan Yang berfungsi untuk Untuk Membagikan makanan-makanan berlebih itu Ataupun mengolahnya menjadi Lebih baik Dan membagi masyarakat yang kekurangan makanan Wah bener banget ya Iya Dan kan ini kita masih tahu gambaran umumnya doa Kita gak tahu nih Gimana 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 Iya Bagus kita panggil aja langsung Bintang namunya gak sih Kepada bang Amat Yusril Dipersilakan Nah Kita udah kedatangan Bila tahun kita Bang Yusril dari Ruang Pangan Iya bener Mungkin bang Yusril sendiri personal aja gak sih Iya bener banget tuh Boleh nih bang Setelah hari Halo teman-teman semua Saya Yusril dari Ruang Pangan Saat ini aku lagi kuliah di Matematika Mika Unila Angkatan 2019 Wah Amin Terima kasih Nah Bang Yusril ini Kan ikut di komunitas Ruang Pangan Jabatan lambangan di komunitas Ruang Pangan ini sebagai apa sih bang? Saat ini aku diamanahi menjadi CEO Ruang Pangan Wih keren banget ya Keren banget ya CEO Keren banget ya Jadi kita bakal membahas apa nih Tad? Kayaknya kita membahas sejarah terbentuknya Ruang Pangan dulu gak sih Tad? Iya karena masih banyak yang di luar sana yang belum tau nih bang Komunitas Ruang Pangan ini apa Iya dia udah harusnya tau Karena penting banget itu Harus dikira kasih tau gak sih Tad? Harus banget lah Kasih paham Kasih paham Nah jadi langsung dikasih paham langsung sama Bang Yusrilnya Gimana nih bang sejarah dari komunitas Ruang Pangan sendiri? Jadi Ruang Pangan ini langsung dari keresahan teman-teman semua Jadi saat itu September 2020 Saat itu kita masih adaptasi dengan pandemi Dan kita melihat suatu kondisi Di mana ada banyak saudara-saudara kita yang sangat kesulitan nih Untuk mengakses makanan yang menyebut pada Septembernya Terus juga kami mendapati bahwa Ternyata di Bandar Lampung ini masih banyak nih agenda atau pihak-pihak tertentu yang belum aware tentang makanan berlebih Jadi kami coba hubungkan masalah itu dengan masalah lainnya Dan terbentuklah ruang pangan sebagai penghubung antara mereka berdua Jadi contohnya misal kita misal ada kegiatan Himani Terus banyak makanannya tersisa karena banyak panitia yang tidak hadir atau apapun itu Makanannya berlebih mereka kurang tahu bagaimana sih di alokasi ini Makanan berlebih ini Nah hadirlah ruang pangan Atau saat kita ada kegiatan pernikahan Yang banyak cateringnya Dan mereka itu gak mau ambil pusing dengan makanan berlebih Jadi mereka langsung buang aja nih Nah sayang banget kan kalau seperti itu Nah jadi hadir ruang pangan untuk menampung itu semua Untuk didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Keren banget ya Semuanya tahu masuk ke junior Oh ternyata ada rinti ya Dan COVID ini membawa dapat baik juga ya Iya dapat baik juga Pada dunia jadi hasilnya ya Jangan muda kreatif, inovatif Inovatif, harus dicontoh berangkat gak sih? Keren, keren Jadi temen-temennya harus inovasinya seperti kualitas ronk-ronk-ronk-ronk Makanan temen-temen yang bagus ya, ayo dong Harus, lebih bisa daripada kondisir ya Nah ini kan tadi itu keresahan Antara nih abang-abang nih Terhadap masa COVID ini kan Masih banyak membutuhkan Itu sebenernya visi-misi dari komunitas ruang pangan ini sendiri itu apa sih bang? Kok bisa sampai kayak gitu? Mungkin ada yang belum tau nih visi-misi dan tujuan dari komunitas ruang pangan ini Oke untuk visi-misi ruang pangan itu sangat klutu aktif ya Karena kami gak menentukan visi-misi nih Jadi kami itu bertujuan selinier dengan SDGs Temen-temen udah tau SDGs belum sih? Nah SDGs itu tujuan kebangunan global Yang diantara salah dari 17 tujuannya itu adalah Zero Hunger yaitu tanpa kelaparan Nah jadi ruang pangan berfokus pada perwujudan tujuan itu Dengan hadirnya ruang pangan Semoga Bandar Lampung bisa dapat berkontribusi dan mengambil peran Untuk mewujudkan tujuan mulia itu Jadi ruang pangan menjadi pionirnya Bagus sih ya Daripada makanan lebih lebih ini merusak lingkungan Lebih bagus diberikan kepada yang dibutuhkan Bukan berfokus siasi itu sayang banget sih Sayang banget dong Apa yang bener ya tadi? Apa yang bener ya tadi? Gak bener gak sih Tash? Gak bener gak? Oke Tadi kan kita udah denger nih tujuannya kan Bisisnya ternyata gak terlalu dipatokin banget ya dong Mungkin jalannya bagus aja dong Bully ya dong Dan bagi lingkungan juga sangat bagus banget ya Karena kan bahan sisa-sisa panganan nih ya Kalau terbuang ke lingkungan tuh Sangat berbahaya ya lingkungan Jadi dengan adanya komunitas ruang pangan ini Bakal membuat semuanya tuh teratasi lah ya Ya jadi di komunitas ruang pangan ini kan bang Pasti ada struktur organisasinya dong bang Atau struktur komunitas lah Itu kira-kira bisa disebutin gak bang? Oke jadi dalam ruang pangan itu Di inisiasi oleh yang namanya team founder Ada tiga orang Di bawah team founder ada CEO Yaitu aku dan temen aku satu lagi Nah dan di lingkungan kan ada tiga divisi Masing-masing divisi itu punya ketuanya Kalau di tempat teman-teman tuh ketua divisi namanya Di lingkungan namanya manager Dan tiga divisi itu ada social impact, public relation, dan emologian kreatif Untuk social impact itu diketuai oleh yang namanya project manager Jadi social impact itu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek sosial tersebut Terus di public relation itu diketuai oleh seorang outreach relation manager Nah itu yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar, komunitas lain, band, hima, atau perusahaan, atau stakeholder yang bertanggung jawab juga Dan terakhir ada teknologi yang kreatif yang diketuai oleh seorang kreatif manager Nah itu tujuannya kalau di tempat hima-hima atau game itu media Media dokumentasi seperti itu Jadi mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan instagram ruang pangan atau whatsapp ruang pangan dan lainnya Saya mau nanya nih bang, di ruang pangan ini Abang kan dari Universitas Lampungan dan Universitas Matematika Itu rata-rata isinya satu kampus semua beda-beda kampus bang? Atau beda proyek dari umbilannya? Oke ruang pangan pastinya membuka kesempatan untuk kita semua Jadi dari pemuda umur 18 sampai 24 tahun Tidak memandang level pendidikan atau dari Universitas mana asal sekolah Jadi saat ini ruang pangan benar Namun saat ini ruang pangan masih didominasi oleh Universitas Lampung Karena founder-nya dari Unilar Tapi kami sudah berisi dari teman-teman dari Wineril Ada juga dari Itera, ada juga dari Malahayatin Dan tentunya kami ingin menggabungkan visi kita bersama Bersama teman-teman pemuda dari Lampung Jadi kita bisa coba ya kan ya Mungkin teman-teman yang lain nih kalau misalnya kepo-kepo juga ya kan ya Tapi nanti kita akan bahas Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu kesempatannya aja ya Nah kali ini kita tuh kan bang Tadi kalau gak salah tadi ada divisi-divisi ini ya Nah divisi-divisi ini sendiri tuh apa-apa Kan kalau gak salah itu ada tiga ya Nah itu dari titik ketiga ini Itu bahasnya tentang apa aja Tentang apa aja ya bang Boleh dikasih tau gak sih bang Boleh banget Jadi yang pertama Social Impact Itu yang sebagai divisi Divisi utama untuk membangun dan melaksanakan proyek Program-program yang ada di Lampangan Nah itu mereka bakal bangun draft proyeknya Atau di sebuah project charter Terus juga mereka yang melaksanain Mereka yang eksekusi Lalu mereka juga yang evaluate Atau mengakurasi Nah proyek-proyek tersebut Itu didasari oleh lima program utama kami Yaitu food rescue, food drive, food drive campaign, cleaning, dan food back to nature Nah itu untuk social impact Jadi social impact ini yang terjun langsung ke lapangan Mereka yang sebagai penanggung jawab proyek Nah jadi social impact ini yang menjadi roda utama bagi ruang pangan Selanjutnya yang kedua itu ada public relation Sebagai garda terdepan bagi ruang pangan kepada pihak luar tentunya Karena permasalahan food waste dan food loss Tentunya tidak bakal terselesaikan hanya dengan ruang pangan sendirian Perlu teman-teman lain yang membantu bersama Bergandingan tangan untuk bersama ruang pangan Melisaikan masalah makanan terlebih ini Dan ketiga itu teknologi and creative sebagai wajah utama ruang pangan nih Karena tanpa mereka tentunya ruang pangan tidak bakal se-axis sekarang Karena mereka yang membuat postingan-postingan bernapaat Dan mengedukasi teman-teman di luar sana tentang bahaya dan bahaya food waste Dan pentingnya untuk mencegah food waste dari level rumah tangga sampai level yang tingginya Jadi kan kalau gak salah ada teman yang greening ya Itu kan dimasukkan di sosial intake Ya sosial intake kan Itu kira-kira yang lima itu bisa dijelasin gak bang? Itu kan pasti teman-teman bingung tuh kan Apa aja itu isi-isinya, apa aja yang bakal dilakuin gitu bang Terus kan pasti dampaknya untuk lingkungan itu Apa sih bang kalau dibuang tuh sia-sia Kalau ada yang kelima itu Oke dari lima program utama dari ruang pangan yaitu food rescue Tentang bagaimana ruang pangan menyelamatkan makanan berlebih Nah dari tadi yang udah aku sebutin dari kegiatan-kegiatan itu ada di food rescue Jadi teman-teman yang sekali lagi punya makanan berlebih Bisa hubungi ruang pangan untuk pengelolaannya Oke itu yang food rescue Nah itu food drive itu sama saja Tapi sumbernya berbeda Kalau tadi dari kegiatan Food drive dari peringatan hari besar Seperti itu Misal ada Ibu Fitri Lebaran dan lain-lainnya Itu kan pasti banyak nih makanannya Dan itu menjadi fokus banget untuk ruang pangan Untuk dapat mengelolahnya dan mendistribusikan kembali kepada saudara-saudara-saudara yang membutuhkan Tentunya Nah yang ketiga itu food creative campaign Adalah cara ruang pangan untuk mengedukasi teman-teman di luar sana Melalui kampanye-kampanye yang kreatif nih Jadi tentunya tadi yang udah aku sebutin bahaya food waste Terus bagaimana cara mengatasinya Nah ruang pangan itu ada dua strategi utama yaitu online dan offline Untuk online kita utilitas Instagram Kita gunain nih Instagram semaksimal mungkin untuk edukasi teman-teman internet kita Terus ada juga yang offline nih Jadi kami hadir di kegiatan pekor Di pekor Nah tentunya banyak nih teman-teman kita yang lagi olahraga Nah itu kami sosialisasiin pada mereka Ada gamesnya ada hadiahnya Dan tentunya kami berharap dengan hadirnya food creative campaign ini Teman-teman di Bandar Langkung Masyarakat di Bandar Langkung Semuanya paham betul nih tentang bahayanya food waste Dan hal kecil apa yang bisa kita lakuin untuk menjaga food waste Contohnya makan abis gitu Nah selanjutnya yang keempat ini Pernah nggak sih teman-teman nemuin tomat atau pisang di pasaran Pasti nggak pernah kan Pasti yang di pasar itu adalah yang bagus-bagus Yang secara penampilan itu pasti yang bagus aja Nah kemana sih teman-teman pisang itu yang jelek-jelek di luar tampilannya jelek Nah itu ternyata oleh pertaninya dibuang dengan sia-sia Oh saya bangga Saya bangga Di Lining hadir sebagai solusinya Jadi kita mulai coba untuk menyeleksi datang ke perkebunan Untuk lihat nih tomat-tomat yang nggak layak Yang terjual belikan ya Nggak layak terjual belikan atau nggak layak sesuai level asal Itu kami coba analisis lagi Kita coba melalui berbagai pakan seleksi Ini masih cocok nggak sih Kalau masih layak pakan kita bisa bagiin tentunya dengan pengemasan ulang Tentunya dan juga bisa kita olah dulu baru dibagiin gitu Nah untuk yang bener-bener nggak bisa ditolong nih atau terlalu busuk atau apa Itu bisa kita kelola dengan program yang lima yaitu food baked to nature Nah ini bagaimana cara lompangan untuk kembaliin nih Makanan-makanan eh hasil perkebunannya atau makanan bersisa tadi Untuk jadi hal yang bermanfaat Yang pertama itu ada melalui makgol Nah jadi Buah yang tadi nggak bisa kita konversi jadi produk makanan Jadi solusinya ada di program kelima yaitu food baked to nature Nah food baked to nature itu apa sih Food baked to nature itu adalah cara ruang pangan Untuk melola makanan sisa yang nggak bisa kita bagiin lagi nih ke saudara-saudara kita yang butuhkan Nah jadi makanan yang bersisa terus buah atau sayuran yang udah terlanjur menggusuk gitu Itu bisa kami kelola kembali ke alam yang pertama melalui program yang pertama yaitu ruang maggot Nah ruang maggot ini jadi adalah salah satu metode kita untuk melolah sisa makanan tersebut Jadi sisa makanan itu bakal kita kasih ke maggot jadi pakan maggot lalu maggotnya bisa menjadi pakan pernah Yang kedua itu adalah ruang pupuk Nah jadi makanan tersisa itu bisa kita pilah lagi untuk dipilah untuk menjadi pupuk organik Nah pupuk organiknya itu bisa kita bagiin kepada petani lokal yang butuhin pupuk organik Atau bisa dipakai di level rumah tangga Nah yang ketiga itu ada ruang sabun jelanta Teman-teman tau nggak sih kalau minyak jelanta itu bisa kita kelola dan bisa kita ubah jadi sabun Jadi sabun sabun mandi atau sabun cuci piring itu bisa dari minyak jelanta Nah yang keempat itu ada ruang kreasi Jadi limbah cangkang tulur atau kerang yang susah diolah bisa kita kreasikan menjadi hasil olah tangan yang bernilai jual Nah itu bisa kita gunain untuk menghiasi ruangan kita seperti itu Wah berarti dari wapang ini bukan cuma menguntungkan bagi manusia ya Ternyata penghormatan gede banget kemanfaatnya ya Jadi kayak mengurangi limbah-limbah untuk lingkungan manusia ya Jadi kayak tadi limbah, kayak contohnya tadi jelanta Maksudnya kalau di rumah tuh minyak jelanta pasti dibuang aja gitu loh Dan nggak tau ternyata bisa juga diolah untuk hal yang lebih baik lagi Dan sabun Bener-bener apa minyak jelanta ini sangat berbahaya juga sih Lingkungan kalau lama-lama tuh terus dibuang-dibuang terus Terus kayak tadi buah dan sayuran yang nggak bisa dipakai lagi itu kan jadi pupuk ya bang ya Nah itu kan bagus banget ya Dan sangat ini ya bang bukan cuma untuk manusia doang ya Jadi lingkungan ini sangat berterima kasih banget gak sih dengan adanya Semangat komunitas ruang paling Iya Jadi lingkungan kita tuh lebih bersih lagi ke depannya Bener-bener kayak teman-teman semua itu inovasinya lebih lebih lagi ya Terus nih Ted ada pertanyaan apa lagi Ted? Nah saya mau nanya nih bang Seolah tadi kan kayak apa ngajaran sih Kayak mengedukasi masyarakat gitu bang Nah tanggapan masyarakat itu sendiri gimana sih bang? Respon masyarakat tentang putwes ini sangat beragam banget nih Ada yang udah tau, ada yang udah paham, ada yang belum tau sama sekali Ada yang udah tau tapi nggak dilakuin Nah jadi Tapi mayoritas responnya itu mendukung nih dengan gerakan yang diinisiasi oleh ruang pangan Nah tapi ternyata pada aktivitas sehari-harinya ketika ruang pangan mencoba mencari tahu Ternyata masyarakat ini masih banyak yang belum tau kalau ngabisin makanan di piring kita sehari-hari itu bisa ngeberantu untuk menjegah hasil putwes itu yang sangat terbahaya bagi lingkungan Nah jadi disitu kita coba edukasi teman-teman masyarakat untuk yuk dengan hal kecil aja kita bisa bantu lingkungan untuk lebih baik gitu Nah jadi dengan food creative campaign itu yang apa maksud itu akhirnya bisa buahin hasil nih dari masyarakatnya yang tahu tapi belum ngakuin secara rutin itu akhirnya mau berkomitmen bersama ruang pangan untuk melakukan hal kecil untuk perubahan yang bisa Tapi bang sebelumnya kalau dari ruang pangan ini sendiri kayak sisa makanan berlebih, buah sayuran berlebih gitu kan jadi buah secara sia-sia untuk melindungan Dari pandangan ruang pangan ini gimana sih dampaknya gitu? Aduh dan kalau dari ruang pangan ini pasti sangat menyesal ya kegiatannya seperti itu Jelas itu pertama mubadir buang-buang bahan makanan seperti itu Jadi tanggung jawab dalam konsumsi juga sangat berkurang banget nih yang pertama Yang selanjutnya itu bahaya banget bagi lingkungan karena makanan berlebih ini ternyata adalah salah satu pemicu utama perubahan iklim Teman-teman udah tahu belum nih kalau makanan berlebih itu selain polisi udara itu bisa mempercepat perubahan iklim yang ada di dunia dan bumi kita ini Jadi sangat membantu banget ya bang Iklim Kasian iklimnya ya Ini gua bawa gara-gara sisa makanan Nah jadi kan kita udah denger semuanya ya Bahaya banget ya putus ini ya bang Kan udah dijelaskan nambah misalnya sendiri ya Dari A sampai Z itu semuanya yang merangkum ya Jadi buat teman-teman semua tuh jangan lagi ngebuang Kayak misalnya nih ada sisa-sisa makanan Terus ada sisa-sisa makanan yang berlebih kan Dan misalnya ada kayak buah sayur yang misalnya ada nih orang tuanya yang petani gitu kan Yang biasanya kan dibuang Mungkin udah denger podcast ini mungkin jadi tahu nih edukasi kedepannya Dan tergerak lah untuk melakukannya juga Iya Atau mungkin kan misalnya ini nggak cuma di Bandar Lompong doi denger ya Mungkin di luar sana bisa mendengar mungkin bisa melakukan perubahan itu sendiri bang si tet Iya bang Jadi kayak bagus banget untuk lingkungan kita ini Iya Nah jadi bang Kalo dari komunitas pembangunan ini sendiri kan Sangat ini bagus banget ya Itu kira-kira ada open reclombin nggak sih Mungkin teman-teman disini nih yang di Bandar Lompong Pengen nih kalau di bandar Lompong Jadi gue pengen nggak sih Pengen banget bang Ini mudah banget soalnya Iya betul Bagus banget nggak sih Kayak daripada kita buang waktu kita yang sia-sia Gue sudah ikut kayak gini nggak sih Dan kita bukan cuma membantu manusia Tapi kita juga membantu lingkungan juga Jadi ada nggak sih bang open recruitment ini tuh Kalo misal dari ruang pangannya sendiri Oke Jadi ruang pangan ini udah open recruitment sebanyak 2 kali Nah open recruitmentnya itu dilakukan setiap tahun sekali Yang itu ada di awal tahun Dan tahun ini udah selesai open recruitmentnya Di bulan Maret sampai April proses seleksinya Nah itu akhirnya dari seleksi tersebut Dipilihlah 25 orang terbaik untuk berkontribusi nyata bersama Lompong Wah ternyata udah kelewat ya bete Mungkin kita bisa mempersiapkan tanggapan kan Iya 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 Karena kita tuh mau buat perubahan untuk lingkungan ini ya bete Teman-teman terus bergabung ya Iya Jadi ini bagus banget sih ya Untuk lingkungan kita siswa hal-hal Iya iya Karena untuk kita semua bukan untuk Bukan untuk diri kita sendiri Masing-masing diri tuh semua Wah ngerasa ngerasa ya waktu sudah semakin cepat bermaru Iya kita udah ngobrol dari tadi ya Sampai kita lupa sama waktu Jadi mungkin kesimpulan kita pada sore hari ini tuh Jadi buat food yes ini kan itu adalah Makanan yang berpotensi lebih dibuang Iya Jadi ini sangat berdampak banget Bagi lingkungan bahkan iklim juga bisa kebawa teman-teman Iya iklim Terus tadi di bilang abangnya kan Bisa ke udara juga Bicara ke udara Dan segala macemnya pasti bang ya Kayak emisi gas gitu ya bang ya Nah jadi bahaya banget untuk teman-teman semua tuh Membuang sisa-sisa makanan secara sembarangan Gak harus gak diolah dulu ya Padahal ada cara untuk mengolahnya Iya Jadi di jelasin namanya kan apa aja itu bagi tet Tau gak masih ingat? Masih Oke yang pertama Jadi abangnya itu sebagai Bisa kita olah menjadi pupuk Benar Bisa kita olah menjadi sabut tuh Minyak jelanta tadi Iya Padahal minyak jelanta tuh harus pele banget ya Karena itu tuh buang-buang air ya Tapi bisa dimanfaatkan sebagai sabun mangi Atau kan sebagai cuci tanam juga bisa Baru juga ada sebagai pakan maggot Nah pakan maggot Dan gak lupa bisa jadi kreasi tanam Iya Kan cangkang telur nih ya kan Iya Kan kreasnya banyak cangkang telur Kulit kerang Itu pasti banyak banget Jadi kan menghasilkan uang juga ya Jadi bisa dari sisa-sisa makanan ini diolah menjadi lebih baik Dapat ruang Dibungan terjaga Dibungan terjaga Terbantu Iya Jadi kayak lebih Dapat digunakan sebaik mungkin ya Iya Jadi mungkin sampai sini dulu podcast kita pada sore hari ini Dan kita ucapin terima kasih banyak Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Untuk hadir kesini ya Ngobrol-ngobrol bareng kita Dan bareng temen-temen semua disini Dan jadi Jangan Buang sisa makanan semua Oke Kita akhirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax